Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya, bolehkah kita menerima uang dari tim sukses caleg dengan niat kita tidak bermaksud memilihnya Kita tetap memilih yang kita yakini baik Soalnya yang pemilihan kemarin itu banyak sekali yang memberi amplop dan kami terima semua Kalau tidak diterima alasannya sungkan dalam bahasa Jawa Timurnya Mohon sekali jawabannya Buya karena sebentar lagi pilkada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah pemberian dari caleg, koidahnya sederhana Siapapun yang memberikan hadiah kepada anda Asalkan hadiah tersebut bukan diambil dari barang yang haram Maka hadiah itu halal buat anda Itu koidah umum Koidah umum seperti itu Yang pertama adalah halal Yang kedua adalah hadiah itu tidak merendahkan anda Kalau hadiah merendahkan anda tidak boleh diterima Ada orang memberikan dengan sobongan Mana orang fakir sini tak kasih duit Sini Ngasih pakai kaki Nih satu juta Satu juta Ngerendahkan banget Jangan terima Ya kan Biarpun halal dia Wah ini hasil pertanian saya Nih Dilembar Saya ada duit Merendahkan gak boleh terima Sama pemberian dari orang Nasroni pun Kita juga boleh menerimanya Asalkan waktu memberikan adalah Dengan terhormat biasa Bukan di ekspos Ini kaum muslimin telah disantu nih Karena dia gak bisa menghidupi dirinya sendiri nih Karena kaum muslimin yang lain gak perhatian Nah itu Gak bisa Jadi pertama adalah Barangnya adalah halal Yang kedua cara memberikannya adalah terhormat Kemudian yang ketiga ada Tidak menjadikan hatimu rusak Kalau menjadikan hatimu rusak jangan diterima Contohnya apa? Gara-gara anda nerima duit gak enak gak milih Ini tadi Kayaknya bagi orang tersebut bakal kejadian Nolak saja gak enak apalagi gak milih Ini sudah ada modelnya ini model Kan gak enak nolak Nolak gak enak Nanti akhirnya apa? Gak milih gak? Enak sudah lah Bencana sudah Berarti hati anda terbeli Maka Biarpun anda mengerti dia orang kaya raya Duitnya dari mereka Duit sendiri Gak pakai duit-duit Duit pengusungnya Berarti anda boleh nerimanya Tapi ingat waspada Kalau ternyata hati anda takut terbeli Gak usah diterima Gak berkah Kok nolak? Gak gampang nolak Kita dari awal sudah nolak Hei para calon gak usah ngasih duit ke pondok Gak apa-apa saya ngomong gitu Bahkan saya ancam kok Kalau anda ngasih ke pondok albahjah Malah tidak boleh saya pilih Tidak boleh dipilih Kan enak ngomong gitu Makanya aman pondok kita Gak ada yang deket-deket sini Pokoknya yang bantu ke pondok Nanti tidak dipilih tambahan Wah ditutup aja begitu Sudah aman Alhamdulillah gak ada ya Gak ada calon duduk disini Ada calonnya gak nih? Nah itu yang calonnya sembunyi-sembunyi itu Aman bagus Kalau jadi calon masuk pondok Ya sembunyi gini Bagus Anda khusuk Ikhlas ada di belakang itu Nah bagus Sembunyi gak usah pamer Gak usah duduk depan Gak pernah ngaji Giliran mau nyalon Keduduk di depan Ngapain Aneh-aneh Jangan ganggu lah Maju disini Kalau anda pengen datang kesini Anda jadi murid Gak usah jadi ustad Nyambut Gak disambut sama orang nanti Baik Jadi kita harus Kemudian saya Masalah memilih Saya lanjutkan sekalian Masalah memilih calon itu harus Anda paling tidak harus Tiga, empat, lima langkah Yang harus anda lewati Yang pertama mengecek tentang calon tersebut Dekat kepada Allah atau tidak Kalau sholatnya sering bolong-bolong Pastikan tidak boleh dipilih Kuasanya Ramadan sering bolong Pasti tidak dipilih Mabuk pasti tidak dipilih Pezina pasti tidak dipilih Pejudi pasti jangan dipilih Ini Yang kedua Baik kepada Allah Terus belum cukup Harus baik kepada manusia Bagaimana urusan santunan Bantu fakir miskin dan sebagainya Baik kepada Allah Tidak baik kepada manusia Tidak bisa jadi pemimpin manusia Karena dia tidak punya kasih sayang Harus kepada Allah baik Dengan manusia baik Yang ketiga Siapa yang membisikin dia Ini paling penting Sebab yang bisikin ini Kurang yang paling penting Biarpun dia suami baik Tapi istri yang tidak benar Itu nyeleweng nanti Yang bisiki itu ada istri Ada partai Partainya apa dia Biarpun orangnya Wali katanya Tapi partainya Partai Apa ya Partai Partai Saitoni Rajim misalnya Nah kalau seperti itu Jangan dipilih dia Karena apa Itu yang akan membisiki Bukan saja membisiki Memaksa Untuk mengambil putusannya Berbeda dengan Ajaran baginda Nabi SAW Jadi Yang membisikin siapa Dalam bahasa lain Yang mengusung Kemudian Yang keempat Adalah Yang keempat Adalah Anda minta Kepada Allah Minta petunjuk Kepada Allah Istiqoroh Anda sudah minta Kepada Allah Istiqoroh Minta bagaimana Apakah nanti Milih yang siapa Ini Harus ada Maka dengan Yang kelima Apa yang kelima Anak-anak Apa yang kelima Ada apal Yang kelima Ada Saya hadirkan Lima hal Yang pertama Adalah Yang kelima Adalah Hilangkan Kepentingan Pribadimu Saat milih Pokoknya Kalau Anda Milih Pilih dia Nanti InsyaAllah Kalau dia jadi Pondok Dibangun Ini penyakit Seton itu Tidak boleh Milih Pilih dia Karena dia Ponakan saya Dia paman saya Oh enggak Kepentingan pribadi Harus kita Buang Baru nanti Bisa normal Netral Memilihnya Jangan Gara-gara Dijanji Janji Gampang Banyak Yang sel Dengan janjinya Janji palsu Sudah tahu Dari dulu Dia suka Berjanji palsu Kenapa Kamu percaya Jangan Salahin Dia Salahin Dirimu Sendiri Nyalahin Calak Nyalahin Calon Bapak Hati Jangan Salahin Dirimu Sendiri Kenapa Pilih Dia Baik Sederhana Ini Kalau ada Calak Calak Denger Ini Apalagi Sudahlah Gak Jadi Padahal Sudah Dikadulkan Agenda Ketemu Batal Alhamdulillah Tidak usah Ketemu Di sini Ketemu Di sorga Amin Bukan Saya Menganggap Dia Bermasalah Tidak Saya Hati Saya Lemah Takut Saya Tergoda Bangun Sana Sini Nanti Saya Tergoda Daripada Tergoda Saya Tidak Melihat Dirimu Selesai Biar Aman Biar Saya Tidak Tergoda Karena Dirimu Menggoda Sekali Selesai Jadi Saya Tidak Menjelahkan Dia Saya Menjelahkan Diri Saya Sendiri Dari Saya Aman Semoga Allah Menjaga Kita Dari Fitnah Fitnah Seperti Itu Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Datangnya Dari Faridah Dari Malang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Tanya Buya Saya Bingung Ada Yang Bilang Kenapa Setan Atau Iblis Tahu Kalau Kita Menyimpan Dendam Di Hati Bukannya Hanya Allah Yang Maha Mengetahui Isi Hati Kita Mohon Penjelasan Iblis Tidak Tahu Iblis Ngajak Lalu Kamu Ikut Makanya Tahu Selesai Tidak Banyak Banyak Iblis Ngajak Bisiki Tadi Ikut Tengok Dia Cemberutin Dia Marahin Dia Itu Iblis Yang Ngajak Laka Kamu Ikuti Makanya Tahu Iblis Bukan Tahu Hatimu Dia Tidak Dia Ngajak Kamu Ikut Makanya Dia Tahu Ini Ikut Saya Selesai Ya Ya Macam Macam Pertanyaan Itu Kita Mikir Benah Diri Kalau Kita Merasa Hati Jelek Tinggal Benah Diri Tidak Usah Bingung Iblis Tahu Tahu Orang Tahu 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 Yang Hebat Adalah Kalau Saya Tahu Kekurangan Saya Wallahualam Bis Wab